Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih pemumuman bahwa grup STS akan ngadain kelas swing lagi Yaitu kelas swing pendek STS dengan kode Sugiyono tentunya Di sini Mas Bro akan belajar bagaimana cara nyaris topik saham swing Terus ada belajar money management, belajar indikator dan banyak banget yang akan dipelajari di kelas ini Kelas ini akan diadakan tanggal 29 Oktober 2022, hari Sabtu malam minggu Dan bagi teman-teman yang pengen langsung tanya-tanya aja apa sih yang didapat dari kelas Mas Bro bisa lihat videonya di atas atau kontak saya aja langsung di deskripsi Nanti Mas Bro akan dapat sinyal seperti ini Misalnya Sugiyono nih ada sinyal bumi seperti itu Dan Mas Bro akan masuk ke grup telegram swing STS tentunya Oke ya, langsung tanya-tanya saya aja kontak di deskripsi atau lihat video di atas Dan kita lanjut ke video selanjutnya Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily Dan kali ini kita akan bahas sebuah EPO baru yaitu BSBK atau PT Wulan dari Bangun Laksana Ini adalah emittance property atau real estate Real estate ya, jadi ya semacam Kalau yang saya baca itu BSBK ini adalah perusahaan property yang dia bergerak di Penjualan dan penyewaan property menengah ke atas guys Yaitu ya real estate atau apartemen seperti itu Jadi menengah ke atas dia Nah, dia di Balikpapan kalau nggak salah ya Di mana sih sebentar ya Di Balikpapan Selatan guys Ya ini apa namanya Mas Bro bisa lihat di sini Di rumah 123 Dia banyak, ada beberapa Ada banyak lah ya yang dijual, yang disewakan Seperti itu ya, seperti ini Kebanyakan dia itu bentuknya itu apartemen guys Atau rumah tingkat seperti itu Nah, kita akan langsung bahas aja Ini di sini setonya property dan real estate Terus untuk periode book buildingnya sampai tanggal 17 Oktober nanti Nah, ini omet dulu Kayaknya sepertinya omet dulu Di sini omet mungkin besok ya Sudah mulai offering seperti itu Ya, penawaran nanti kalau Mas Bro mau pesen omet Kalau sudah muncul aja harga finalnya berapa Nah, kita bahas sekarang yaitu BSBK di sini untuk harganya 100-120 Ini nanti kemungkinan sih dealnya di 100 ya Kayak winner Nah, terus untuk stok yang ditawarkan adalah 27 juta lot atau sekitar Kalau nggak salah saya baca itu sekitar 12% Nah, kita langsung lihat prospektusnya Yang pertama kita lihat adalah UW-nya tentunya Yaitu PT Arta Sekuritas Indonesia PT Arta ya Di sini kita lihat hanya satu dia EPO Dalam kurun waktu beberapa tahun di belakang itu cuma satu Yaitu di saham winner Ingat nggak saham winner Nah, kita lihat di sini untuk winner ya Sekarang 50 ya Kalau nggak salah winner sekarang sahamnya Kita lihat di saham winner Winner apa sebenarnya Awal-awal EPO-nya itu gimana gitu ya Ternyata saham winner dia arah 4 atau 3 kali Masber di sini kita lihat 1, 2, 3 3 kali arah guys Hampir 4 kali ya Tapi dia langsung loncor Dan sampai ke harga 50 Nah, tapi ya Kalau misalnya mas bro Ipo Hunter Ya mas bro hanya perhatikan aja Apa namanya Di beberapa hari setelah EPO aja guys Kalau mau jadi investor Dan nanti kita akan bahas Apa namanya prospektusnya dengan lengkap Jadi kalau misalnya udah bisa disimpulkan Kalau PT Arta ini Atau Arta Sekuritas ini Dia nge-PO-in itu Kalau dilihat di winner itu arah 3 kali Apalagi kalau misalnya nanti EPO-nya di harga yang sama Di harga 100 juga ya Kemungkinan akan sama juga Nah, kita lihat di sini Langsung aja ke dalamnya guys Yang pertama adalah Nomor 17 ya Bagian saham Kita lihat nomor 17 Ini adalah struktur kepemilikan sahamnya Sebelum EPO Yaitu Christopher Sumasto Dan Christian Andi Sumasto Ini kemungkinan adalah Saudaraan case Yang di sini Megangnya setengah-setengah Ya setengah-setengah 50% 50% Dan kalau misalnya nanti Udah ada publik masyarakatnya Ternyata masyarakatnya itu adalah 12,09% Nah, 12% masyarakatnya Tapi mas bro Di sini Ada namanya Konversi hutang ke saham Konversi hutang ke saham Yaitu Ini mirip banget Kejadiannya kayak di enak Waktu itu enak juga EPO Yaitu hutang Dan Membayarnya pakai saham Baru yang diterbitkan Waktu EPO Dan ini nanti saya akan jelaskan Mas bro di dalamnya Nah, di sini Ternyata Si BSBK ini Dia itu berhutang guys Kepada namanya glory venture capital Kita lihat Kita zoom lagi Dan PD Hudson Venture PT LED Pokoknya dia Mereka itu hutang Kedua PT ini Si SBSBK itu Berhutang ke dua PT ini Nanti kalau Udah EPO Itu nanti Apa namanya Si glory venture Dan Hudson ini Akan mendapatkan saham Ya Saat bareng-bareng Dengan masyarakat Kenapa di bintang-bintang Karena Harga EPO nya Itu belum ada Ya Karena harga EPO nya Masih perkiraan Jadi 100 Sampai 120 Jadi belum pasti Tapi nanti Coba kita akan hitung ya Oke Kita lihat di sini Langsung aja Ke bagian Waran Ternyata ini ada warannya Guys Yaitu nomor 17 juga Masih disini 17 Pada tanggal pencetan Termo dalam prospektus Waran seri 1 tersebut Berdasarkan perjanjian Waran seri 1 Kata Masulis Disini Disini Saham baru Sehingga Rasio waran adalah Setiap pemegang 100 saham Ya 100 saham BSBK Waktu EPO Dapat 100 Masulis Masulis Dapat warannya 137 Wow Jadi ini istilahnya Waran Warannya itu 1,3% Lebih banyak Daripada EPO Jadi istilahnya Lebih dari 1 1 banding 1 Mantap sekali guys Jadi warannya Lebih banyak Daripada jatah saham Jadi Disini aja Sampai ke menit Kelima saya bahas ini BSBK Wajib banget ikut Dari warannya Sudah cuan lupir Disini mas pria Siapin duit Banyak-banyak Buat ikut BSBK Karena warannya Sudah banyak banget Jadi langsung Masul dapat Cuan dari waran Warannya dijual Di harga 20 pun Masul sudah dapat Luber Apalagi nanti Sahamnya Ara Wah Dapat langsung Mungkin aja Kalau misalnya Mas bro itu Warannya juga Naik tinggi Sahamnya Ara Mas bro akan Dapat Bagger dalam Waktu suatu hari Oke ya Kita lihat disini Yang Pembahasan berikutnya Adalah Aset Nomor 18 Nah kita lihat Dari rasio keuangannya Dari BSBK Kita lihat disini Untuk asetnya Asetnya kita lihat Terpantau naik Nah Aset pantau naik Tapi ada Kita lihat disini Untuk liabilitas Atau hutangnya Hutangnya Stabil sih Ya Ada sedikit Kenaikan Daripada Quarter 1 2022 Tapi kalau dibanding Dengan Quarter 1 2021 2021 sih Ya Segitu-segitu aja Hutangnya Untuk equity-nya Juga segitu-segitu aja Tapi disini Mas bro lihat Ya Di tanggal 31 Desember Tahun 2020 Itu sempat minus Guys equity-nya Ya Equity-nya sempat minus Disini Nah ini Nggak tahu Kenapa Apa mungkin pandemi Ya menyebabkan Equity-nya sampai minus Kalau equity-nya sampai minus Seperti ini Berarti saldo labanya Kemungkinan habis Dan Kemungkinan ya Kemungkinan Dia bagi dividen Juga akan sulit Ya mungkin Mungkin baru mau bagi dividen Sekitar Ya 3-5 tahun lah Mungkin tahun depan Atau tahun 2025 lah Baru dia Bisa bagi dividen Karena Disini sempat minus Di tahun 2020 Oke Kita langsung lihat disini Ke bagian penjualan Nah Oh iya disini guys ya Disini lab Beban pokoknya Ini ya Kita lihat disini Laba Tahun berjalan Ternyata Si BSBK ini Langganan rugi guys Tahun 2019 rugi Tahun 2020 rugi Ini 100 miliar ruginya guys Ini dalam juta rupiah Terus tahun 2021 Sempat untung Ya Tapi 2021 Desember Kita lihat disini Terus tahun 2022 Masih rugi Di quarter 1 Terus tahun 2022 Di quarter 2 Sudah mulai untung Ini yang menyebabkan ya Mungkin equity-nya sampai minus Berarti Kemungkinan besar mas bro Di sebelum ini Ini kan gak ada nih Cuman sampai tahun 2019 Kemungkinan dari tahun Mungkin 2015 2016 Itu rugi terus Seperti itu guys ya Ini namanya apartemen Gimana ya Mungkin sekarang kan apartemen Banyak yang Orang yang ngejual ya Malahnya Gak malah beli Kalau dia Contohnya itu Dia ngejual apartemen Tentu aja Saat ini sulit Ya perusahaan yang ngejual apartemen Saat ini sulit Karena orang sekarang Malah Pengen jual ya Bukan pengen beli Terus dia kalau misalnya nyewa Dia kan Penyewaan dan penjualan Nah kalau penyewaan juga Sekarang lagi sepi kan Orang gak nyewa apartemen ya Orang yang punya apartemen aja Pengen dijual apartemennya Karena gak ada yang nyewa Terus dia bayar beban Gak mau gitu ya Ya ini mungkin aja Ini yang membuat Apa namanya PSPK ini Memutuskan untuk IPO Ya karena Dia itu pengen buat bayar hutang Nah kita bahas nanti guys Nah kita lihat disini Dari dividen nomor 21 Kita lihat disini nomor 21 Ini ada dividen guys Kebijakan dividen ya Sebagai perusahaan terbuka Perusahaan mencantikan Untuk membayarkan dividen tunai Ya setiap tahun Mulai tahun buku 2023 Nah bener ya Jadi mulai tahun buku 2023 Karena dia sempat equity minus Tahun 2020 Berarti nanti Pembagian dividennya Minimal itu 2024 atau 2025 Bener ya Nah ini sekitar 20% Ya dari keuntungannya Kecil banget pasti dividennya nanti Oke Terus kita lanjut Hutang Ini yang penting Yaitu nomor 23 Mungkin kita langsung kesini aja Ini yang penting aja Nah ini yang penting guys Ya Maksudah disini Nah berdasarkan akta Bla 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 Mengasang-masang sebagai berikut Ini modal listor guys Terus kita lihat disini Keterangan mengenai hutang Yang akan dikonversi Jadi PSPK ini Ya Tahun lalu Nah tahun 2020 guys Ini perjanjian hutang Tahun 2020 Tahun 2020 Itu kan equity-nya minus Nah Tentu aja Namanya equity-nya kan Modalnya kan Equity kan modal guys Pasar modal Itu pasar ekuitas Kalau equity-nya minus Berarti gak ada modal Buat usahanya Nah makanya Tahun 2020 itu Si PSPK itu Berhutang Ya Buat modal Karena hutang Modalnya kan minus kan Mas Bupupica baca tadi di atas Bahwa equity tahun 2020 minus Nah kita lihat disini Kita baca aja Persona mendatangkan perjanjian lawan Agreement with option to convert to glory venture capital glory Ya ini yang tadi Dan mendapatkan fasilitas pinjaman dari glory Maksimal 150 miliar Nah Digunakan untuk keperluan operasional Ya karena waktu itu minus kan Tahun 2020 equity-nya Menurutnya banyak blah 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 Disini Agreement with option to convert Dimana jatuh tempo Atas fasilitas hutang tersebut Diperpanjang sampai dengan Tahun 17 November 2020 Pada tanggal 30 Maret 2022 Persona memiliki hutang Kepada glory sebesar segini guys Jadi hutang PSBK ke glory tadi ya Glory venture Itu segini Dan dia itu Akan dibayarkan Dengan saham Blah 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 Disini Bunganya 3% per tahun Murah juga ya Bunganya 3% per tahun Sangat sejak tanggal Blah 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 Telah diambil Blah 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 Kita lihat sini Pembayaran kembali ya Ini kita lihat Pembayaran kembali Pinjaman dan konferensi Atas pinjaman Para pihak sepakat bahwa Nominal pinjaman Tidak dapat dikembalikan Selain dengan cara Konversi dari pinjaman Kedalam Saham baru Debitor yang diterbitkan Bersamaan dengan EPO Ya Pernah-pernah Debitor Yang ada jatuh tempo Paling lama 1 tahun Setelah pendatangan Abidun perjanjian Jadi istilahnya Ya mungkin Ini yang menyebabkan Apa namanya BSBK itu Harus EPO Karena memang perjanjiannya Seperti itu ya Yaitu Bayarnya pakai saham Yang diterbitkan Saat EPO Jadi dipaksa EPO Sebenarnya sih Mungkin ini sih Apa namanya BSBK ya Karena memang Harus membayar Jaminan Jaminan perorangan Broker dari pemegang saham Pengendali debitor Dalam pendatangan di atas Tidak ada batas-batasan Yang dapat merugikan Pemegang saham Publik Perseroan Ya Katanya seperti itu Enggak Enggak ada Apa namanya Yang dapat merugikan Pemegang saham publik Jadi kita enggak Merugikan publik lah Kebijakan Atau keputusan ini Enggak akan merugikan publik Katanya seperti itu Jadi BSBK itu Dia pinjem Ke Glory Venture Terus Pembayarannya Itu udah Diteken Pembayaran Nanti akan dibayar Saham aja Enggak duit Nanti pas EPO Berarti memang Sejak tahun 2020 Itu BSBK Sejak Meminjam duit Ya Tahun 2020 Itu udah berencana Memang dia mau EPO Tahun ini Buat ngebayar Hutangnya tersebut Nah ini hutang yang pertama Terus kan ada dua Yang hutang yang kedua Ya adalah yang ini guys Pada tanggal 7 Desember Persia mendatangi Perjanjian lawan agreement Dengan Hotson Ya Hotdot Hotson Nah ini si Amas Pro Venture Dimana Pernah mendapatkan Fasilitas pinjaman Dan pinjamannya Sebenarnya segini Yaitu 102 miliar Fasilitas pinjaman Segini Tunjuan untuk Modal kerja Ya Tahun 2020 Kita balik lagi Si BSBK Minus equity nya Tingkat bunga 3% per tahun Murah juga Terus untuk Jangka waktu Satu tahun Tanggal 7 Desember 2022 Nah disini Pelunasan Pihak Para pihak sepakat bahwa Pengembalian pinjaman Dilakukan dengan cara Mengkonversinya Ke dalam saham baru Yang akan diterbitkan oleh Debitor Atau yang BSBK ini Melalui penawaran umum Perdana Perdana saham Perdana saham Jadi sejak awal Memang Mau dibayar Saham Peran akan Mendapatkan saham baru Yang dengan pinjaman Dengan formula Sebagai berikut Yaitu N sama dengan L per P N jumlah keseluruhan Saham baru Ya Berapa yang diterbitkan Itu Keseluruhan pinjaman Dibagi harga Saham Saat EPO Seperti itu guys Jadi sebenarnya bisa dihitung Kalau kita lihat Kesini ya Ke nomor 17 tadi Nomor 17 tadi kan Kita lihat disini Masih bintang-bintang ya Berapa jumlah saham Yang akan didapat Oleh Kedua Kedua pihak Yang minjemin Ke BSBK ini Berapa jumlahnya kan Belum tahu Karena memang Harga EPO nya kan Belum ada Jadi masih ditulis Bintang-bintang Jadi kita bisa hitung Ya kita bisa hitung Misalnya nih Yang kedua aja nih Yang udah jelas ya Yang udah jelas disini Nomor 22 Disini ya Oke Dia kan hutangnya segini guys Kita dikel buka kalkulator aja Berapa saham yang akan didapat ya Hutangnya kan segini Sebentar Invalid Anjay Ada disini Nah Copy aja Tadi bisa kok gue Nah bisa ya Terus dibagi Apa namanya Harga EPO nya berapa nanti deal nya Kan ini kan belum deal Makanya masih ditulis Bintang-bintang Misalnya dealnya dicepek Eh Dibagi 100 kan Bisa dihitung gampang Dibagi 100 Nah nanti Lembar saham yang didapatkan Ke Hot Hot Dodson tadi Hot Dodson Venture itu adalah 1 miliar lebih Nah kalau kita Lakukan yang hal yang sama Pada yang Pemegang Sorry Yang memberi pinjaman yang pertama guys Memberi pinjaman yang pertama kan 1,3 nih ya 131 miliar Ya berarti ya Kalau EPO nya dicepek ya Berarti dia sahamnya 1,3 miliar Nah kita balik lagi ke sini Ini yang penting aja guys Nanti yang kedepan Ke belakangnya Maksudnya baca sendiri Berarti nanti Si Glory Venture Itu akan Punya saham Itu 1,3 1,3 miliar lembar Nah yang Hot Son Jadi 1,02 Miliar lembar saham Jadi Nanti saat EPO Itu Masyarakatnya itu punya 12% Ya Masyarakatnya itu Dapat 12% Kita lihat di sini Nah ini Masyarakatnya 12% Nah nanti si Apa namanya Si Hot Son dan Apa tadi namanya Dan Glory Hot Son dan Glory Itu dapat Ya Ya sama Porsinya Kayak masyarakat Masyarakat kan Di sini Sahamnya 2,7 2,7 miliar Nah kalau Glory dan Hot Son Ditambahin kan Juga hampir segitu ya Sekitar 2,3 miliar Jadi segitu mas bro ya Yang diterbitkan Di saham baru Nah Yang jadi masalah adalah Saya belum Buka sebentar ya Oke mas bro Sorry Saya pusing banget Nyari Apa namanya Apakah Glory Dan Hot Son ini Mau di lock Atau enggak Saya itu Nyari Pusing Enggak Enggak Ketemu guys Yang pasti gini ya Apa namanya Yang jadi masalah adalah Saat Kalau yang Punya yang tadi Yang nomor 17 Kita ada di sini Kalau yang punya yang tadi Ini yang kayak Christopher Dan Clarissa ini Ini kan Enggak mungkin Ngejual di publik ya Karena dia itu Saham Warkat kan Seperti itu Nah yang jadi masalah adalah Yang di Yang di Perdagangan adalah Ini Publik Ini yang free float nya Terus sama saham yang di Dari oleh Glory dan Hot Son Nah ini kemungkinan ya Mereka tuh bisa jualan Seperti itu Karena Sebenernya mas bro Apa namanya Glory dan Hot Son Ini Enggak butuh sahamnya Saham 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 SBK buat apaan Yang butuh adalah Duitnya Dan Pasti Saya yakin 100% Glory dan Hot Son Ini akan ngejual Sahamnya di publik Itu udah pasti Karena dia pengen duitnya Bukan sahamnya Ya Nah kalau yang Clarissa dan Christopher Kemungkinan di Loklan Seperti itu Nah ini mas bro Jadi gini Suatu saat Pasti Glory Glory dan Hot Son Ini akan Ngejual sahamnya Dan kalau kita lihat disini Si Glory dan Hot Son Ini Ini dapat harga Apa namanya Harga sahamnya AVG nya adalah Harga IPO Ya bener ya Dia ngasih pinjaman Dan Dapatnya adalah Harga IPO Jadi Itu yang enak guys Kenapa Karena Kalau misalnya Glory dan Hot Son Ini Mau langsung gujur Saat IPO Terjadi Itu gak mungkin Karena dia pasti rugi Saham publik Berapa sih Ya gak Apa namanya Karena dia punya Dua Jumlahnya Hampir sama Kan sama publik Kedua Kedua PT tersebut Kalau misalnya Dia langsung Ngeguyur di awal Kan otomatis kan rugi Kalau ARB ARB Bahkan sampai 50 Kan dia gak bisa jualan Ini yang enak Ini yang enak Kenapa Biasanya saham yang seperti ini Itu akan dinaikin Contohnya enak Nah enak nih Enak Itu juga seperti itu Waktu itu hutang Enak itu hutang Terus dibayarnya Itu pakai saham Nah Si yang Yang apa namanya Yang dia dilunasi Pakai saham Itu kan gak bisa langsung Jualan di awal Karena apa Rugi Kalau jualan di awal Jadi Akhirnya Sahamnya dinaikin dulu Dia jualan di atas Nah Winner Sorry BSBK ini kemungkinan Kan juga akan kayak gitu Jadi Ya ini juga Saya gak tau Ini hanya analisa saya aja Jadi kemungkinan aja Akan dibawa Seperti enak ini Karena Awalnya juga Enak sama Dia itu Mengkonversi hutangnya Ke saham Dan si yang punya Yang punya Apa Yang ngutangin itu kan Dapat saham Dia sebenarnya gak butuh sahamnya juga Dia pasti akan Dia butuhnya duitnya Dan caranya Dia nyairin kan Tentu dijual ke publik Nah mungkin Jualnya di atas ini Berdahan sih Enak kan Ini lumayan kan Dari harga 800 Dijual di 2000an kan Seperti itu Enak Nah ini si BSBK Kemungkinan juga Akan seperti itu Karena mereka gak langsung Bisa jual di awal Nah Kalau mereka ini Sudah jualan Dua-duanya Pasti nanti kan Publicnya jadi Jumbo kan Apa namanya Jumlah dari Istilahnya itu Jumlah sahamnya Yang berada di public Ya kemungkinan akan turun Tapi kita kan gak tau Mereka jualnya kapan Yang pasti Yang pertama Kalau mas bro itu IPO hunter yang pertama Itu wajib ikut Wajib ikut Kita lihat Oh kita lihat disini dulu Mas bro ya Yang belum adalah Rasionya Harganya cepat dan 120 Kalau kita lihat disini Sebenarnya untuk Fundamental sih Gak terlalu bagus Roe nya itu kecil Ya hutangnya juga Termasuk gede Hampir 100% Pairnya juga gede PBV nya juga 1,7 Kalau misal mas bro Bandingin dengan Saham-saham real estate Dan property yang lain Ini termasuk mahal Karena rata-rata Saham property saat ini Di bursa kita Itu rata-rata PBV nya 0,0 Jadi ini termasuk mahal Jualnya Tapi ya gak masalah Mas bro Gak masalah Yang pertama Kita itu harus ikut Kenapa Karena dapet Buaran 1,3 kali lebih banyak Daripada Sahamnya tentunya Itu udah pasti untung Di awal untuk IPO Terus yang kedua Itu adalah Konversi saham Konversi hutang ke saham Dan orang yang dapet Konversi tersebut Pasti gak akan bisa Ngejual di awal ya Pas satu IPO Pasti dia akan dinaikin dulu Baru dijual di atas Karena kalau dijual di bawah Pasti rugi Jadi harusnya Dalam jangka menengah Sahamnya akan naik Kayak enak Nah itu Itu yang mas bro Wajib ikut Kalau menurut saya sih Daripada omet Mending ikut ini BSBK ya Udah harganya murah Nanti dapet waran banyak Plus dapet sentimen Dari Jangka menengahnya itu Bagus Karena ada Konversi saham Ke skor Konversi hutang Ke saham Nah kalau jangka panjang Ya gak enak Kalau jangka panjang Ya kalau Si glory Dan Hotson ini Hotson ini Jualan Ya pasti akan nyongsep Tapi dalam jangka menengah Karena mereka harus jualan Ya harusnya Sahamnya akan naikin Nah itu adanya analisa saya Mas bro ya Ya teman-teman Analisa lagi Terus baru memutuskan Untuk ikut atau enggak EPO ini Ya mungkin itu saja Mas dari kita Jangan lupa untuk like Dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya